Oke bang, udah roll bang? Oke Hai Apa kabar teman-teman Addictivity? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian semua sehat-sehat semuanya ya Ya tadi saya lagi baca-baca kontrak saya ini Nah begitulah kontraknya Pusing Nah Kali ini Di konten ala Adi kita akan membahas Kontrak Atau kontrak kerjasama dengan label perusahaan rekaman Sebelum kita lanjut membahas soal kontrak Minum dulu Yap Kontrak kerjasama dengan label Saran saya ke kalian Di saat kalian ditawari kontrak Jangan marih gembira berlebihan Ya Jangan terlalu buru-buru Karena kalian pasti senang sekali Kalian seakan-akan sudah Menjadi artis yang besar Karyanya laku Belum tentu Itu baru step awal Gitu Banyak Teman-teman yang sudah Kontrak dengan label Atau juga hasilnya biasa-biasa saja Malah bisa dibilang Penjualannya tidak sebaik yang mereka harapkan Bisa dibilang tidak laku Jadi itu yang pertama Jangan buru-buru Belajari kontraknya baik-baik Kalau perlu kontraknya kalian minta salinannya untuk kalian bawa pulang untuk dipelajari Karena kalian harus paham betul apa isi kontrak tersebut Itu karena kontrak itu salah satu penentu nantinya Dan biar kalian tidak berantem Tidak persoalkan hal-hal yang harusnya sudah tidak kalian persoalkan nantinya Baik itu sesama kalian di dalam band Atau mungkin dengan perusahaan rekaman kalian merasa dirugikan atau bagaimana Makanya bacalah kontraknya dengan baik Karena kontrak itu biasanya lumayan banyak isinya Dan biasanya banyak kalimat-kalimat yang menjebak di dalamnya Nah sebelum saya lebih jauh membahas masalah kontrak Mari kita pahami kontrak kerjasama itu apa Ini karena konten ala Adi ini menurut apa yang saya pahami Apa yang saya ketahui tentang kontrak Jadi kontrak kerjasama Ingat kontrak kerjasama Jadi kontrak kerjasama itu adalah kontrak yang menguntungkan kedua belah pihak Jadi bukan cuma satu pihak Beda kalau kontrak jual-beli Nah kalau jual-beli artinya kan Kalian punya barang Kalian jual ke orang Setelah itu kalian sudah tidak punya hak apa-apa lagi Tapi kalau di kontrak kerjasama dengan label ini Kalian saling menguntungkan dan kalian masih punya hak disitu Label pun masih punya hak Itu dua-duanya punya hak Nah makanya ada pembagian-pembagian hasil di dalamnya Jadi ingat sekali lagi Kontrak kerjasama adalah kontrak yang harus menguntungkan kedua belah pihak Dan tidak satupun yang dirugikan Saya akan menjelaskan inti-intinya aja Jadi kontrak itu banyak isinya Tapi ya poin-poin yang paling penting menurut saya aja ya Yang pertama adalah Kalian mempunyai hak dalam artian hak cipta Namanya lagu yang kalian ciptakan itu adalah hak kalian Jadi bukan haknya si label Itu tidak bisa mereka ambil Kenapa? Karena hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta Jadi kalian punya hak disitu Atas karya cipta kalian Nah kontrak dan undang-undang Itu lebih tinggi undang-undang Jadi kalau undang-undang bilang A Kontrak bilang B itu tidak bisa Jadi kontrak itu harus patuh sama undang-undang Makanya ada undang-undang hak cipta Nah itu yang biasa bermasalah Bukan biasa lagi sampai hari ini masih bermasalah tentang hak cipta Nah itu kalian harus pahami baik-baik dulu Bagi kalian yang menciptakan lagu Selanjutnya adalah Royalty Nah royalty ini ya royalty pencipta Yang utamanya itu royalty pencipta Maksudnya itu royalty composer dalam bahasa kerennya Terus ada royalty artis Ada dua hal Ya kan gitu Pencipta dan artis Nah pencipta dapat royalty Artis dapat royalty Tapi pertanyaannya Pencipta itu artis bukan Ya artis juga Gitu Jadi si pencipta ini juga dapat royalty artis Double jadinya dua Yang mengakibatkan banyak band bubar Gara-gara itu atau banyak Apa maksudnya Jadi salah paham tentang itu Padahal sudah diatur itu semuanya Nah royalty itu juga kalian harus teliti baik-baik Bicarakan baik-baik dengan label Kalau umpamanya Ada pembagian hasil sekian persen Terus ini sekian persen Bicarakanlah baik-baik gitu loh Nah yang paling Yang paling Menurut saya Penting adalah Sebenarnya report royalty Bicarakan ke mereka Bagaimana mereka mereport royaltinya Memberitahu kalian bahwa Sumber penghasilan Penghasilan royalty kalian itu Dari mana saja sih Gitu loh Jadi Mereka bisa mengirimkan berkas-berkas Atau laporan royalty yang betul-betul Valid Akurat Benar adanya Bukan satu hal yang di Tulis ulang Contoh-contoh-contoh Contoh ya Umpamanya dari salah satu Ini deh Kayak Jukes gitu kan Ada dong stempel Provider atau Kop suratnya Jukes disitu Biar kalian tahu Karena masalahnya adalah Jujur apa enggak Karena bisa saja Kita kan tidak Kita tidak tahu juga Berapa royalty kita Kalau Paling simpelnya Youtube deh Nah Kalau Youtube itu Sepengetahuan saya Youtube itu memberi data Yang detail sekali Di saat kita menerima Apa namanya AdSense Ya kan Penghasilan dari situ Detail banget Per 28 hari Per 7 hari Dan segala macam Nah itu bisa enggak Direpot dengan benar Seperti itu Kalau perlu Kopiannya langsung Dikasih Bukan Bukan rekapan Yang ditulis ulang Tadi saya bilang Nah itu bicarakan baik-baik Biar kalian tidak Tidak ribut Kemudian Yang menurut saya penting Adalah durasi Waktu kontrak Nah Durasi Waktu Yang saya tahu Yang selama ini Saya kontrak Dengan Label Adalah Durasinya itu Bukan masalah Waktu Tapi kapan Rilis Gitu Jadi bukan Ya kita kontrak Setahun ya Setahun Setahun Nggak keluarin album Atau setahun Keluarin album Selesai Bukan itu Tapi Kapan rilis Umpamanya kontrak Tiga album Artinya Rilis dulu Baru terhitung Satu album Jadi umpamanya Kalian Recording hari ini Terus Rilisnya Tiga tahun Akan datang Ya terhitungnya Nanti tiga tahun Akan datang Jadi Itu pahami dulu Tuh Gitu Sekali lagi Biar kalian nantinya Tidak berantong Dan yang terakhir Yang menurut Saya Ini Yang paling Paling Ribet Dan saya Alami juga Apa itu Karena berat Saya harus Minum dulu Di kontrak Akan ada tertulis Namanya Hak Master Jadi Ditulis bahwa Perusahaan Rekaman Memiliki Akan Apa Memiliki hak Master itu Selama-lamanya Bayangin Selama-lamanya Hak Master Oke Saya jelaskan dulu Apa itu Master 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 Adalah Hasil Rekaman Yang kita Rekam Yang dibiayai oleh Perusahaan Rekaman tersebut Taruh lagi nih Contohnya Ya Kayak di Youtube saya ini kan Dulu kan Saya rekaman sama Band saya yang lama Nah Aransemennya Seperti itu tuh Ya kan Tiba-tiba Saya bikin ulang Saya bikin ulang Tidak persis Dengan yang lama Jadi Saya bikin Master baru Jadi Itu namanya Master Saya bikin Master baru Saya rekam Ulang Nah Yang dimiliki Oleh perusahaan Rekaman Adalah Hak Master Yang dulu Bukan yang sekarang Jadi Logika saya Apabila saya Merekam lagi Lagu saya Dengan Master yang baru Dengan aransemen Yang baru Itu sudah bukan Haknya mereka Apalagi Lagu Adalah Chipten saya sendiri Dan itu juga Bukan hak mereka Nah Ini bermasalah Kenapa Bermasalah Karena Apabila kita Membuat Master rekaman baru Akan ada Dua master Yang beredar Yang satu Suka yang baru Yang satu Suka yang lama Ya Ujung-ujungnya sih Masalah cuan Itu Ibaratnya Contoh Paling 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 Simpelnya Adalah Ada dua Warung rokok Berdekatan Kita lihat Mana yang paling laku Sebenernya Tapi kalau mau fair Harusnya sih Ya Gak apa-apa Gitu Ada master baru Ada master Yang lama Gak ada masalah Cuman Kadang-kadang Manusia itu Hidup Selalu Merasa Serba Kurang Sudah dapat Yang banyak Tapi masih saja Kurang Kalau saya perlu Garis bawahi Gata-kata yang paling tepat Adalah Serakah Nah Saya harus ingatkan Ini ke kalian Yang pengen masuk Industri rekaman Yang pengen kontrak Dengan label Bicarakan ini Baik-baik Ya Harus Dibicarakan Baik-baik Kenapa? Karena akan Ada bentuk Di dalam Satu sisi Kalian merasa Membuat master baru Tapi kok Dilarang Dan Itu jual ciptaan kalian Salahnya dimana Logikanya Sebenarnya Memang tidak akan masuk Gitu Kita pakai logika Kita berpikir Yang paling Paling rasional Nah Harusnya tidak dilarang Gitu Jadi Menurut saya Itulah Hal-hal Yang harus kalian Perhatikan Selama Kalian nantinya Akan menandatangi Sebuah kontrak Gitu Jangan perhatikan Angkanya Ya Jangan buru-buru Keburu seneng Kalian Takutnya kalian Akan masuk Perangkap Dan kalian Akan menyesali Semuanya Oke Teman-teman Addictivity Begitu saja Konten Mengenai Kontrak Kerjasama Dan mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kalian Semua Yang pengen Dan bercita-cita Untuk jadi musisi Dan berada di Bawah naungan Major label Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.